Oni sang pembawa samurai yang mengerikan Jadi, Oni merupakan iblis pembunuh berantai yang ada dalam game Dead by Die Light atau dikisahkan juga menurut kepercayaan di negara Jepang sebagai pembawa bencana buruk atau nasib yang baik Sekarang kita akan masuk dulu ke kisah kepercayaan di negara Jepang Dalam kepercayaan mereka, Oni adalah makhluk kuat, jahat, dan menakutkan dan dipercaya memiliki kekuatan iblis di dalamnya sebagai pembuah pesan akan suatu takdir manusia Masyarakat di Jepang membuat sebuah objek pemujaan agar The Oni tidak datang sebagai suatu bencana Pada zaman Heian, di tahun 1185, The Oni datang ke negara Jepang dan mereka menggambarkan sebagai laki-laki besar berambut gondrong yang mengerikan Sejak saat itu, warga negara Jepang selalu memuja Oni sebagai pembawa pesan akan suatu takdir Ada sebuah cerita pada abad pertengahan Di sana ada sebuah festival yang dinamakan Set Subun dan merupakan sebuah kuil yang bernama Tokuan Pada bulan Februari, mereka mencoba untuk melemparkan kedelai panggang dan meneriakan Oni wa Soto Fuku wa Uchi atau diartikan Setan Pergilah keluar Kebahagiaan ada di dalam rumah kami atau sama dengan Kebahagiaan hanya Tuhan yang menentukan Dan secara mengejutkan Oni muncul di hadapan mereka dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan yang siap untuk membunuh mereka semua Tetapi, para warga di sana mempunyai sebuah makanan yang bernama Sushi Gulung yang sudah didoakan berhasil mengusir Oni di hadapan mereka Dalam cerita tersebut, Oni masuk dengan takdir yang buruk tetapi warga negara Jepang berhasil mengusirnya Dan ada satu lagi di festival yang bernama Namahage Sedo Dimana pada saat itu di festival tersebut Oni datang kembali dengan wujud yang sangat-sangat mengerikan Lalu mencari anak-anak yang kemudian memotong kulit mereka Sampai terbakar Dari kisah Jepang tersebut kita bisa mengambil kesimpulan Ketika setan datang ke tempatmu Maka berdoalah dan mintalah pertolongan ke Yang Maha Kuasa Sekarang, kita masuk ke kisah menurut game Dead by Dailike Dalam kisah ini, ada orang yang bernama Kazan Adalah seorang samurai Dia pergi ke desa-desa atas permintaan ayahnya Untuk membunuh para manusia yang menyamar menjadi seorang samurai Kazan membunuh banyak sekali samurai Dan dia tidak memandang Apakah samurai yang dia bunuh itu palsu atau asli Ada suatu ketika Semua desa mengutuknya menjadi ahli neraka atau iblis neraka Lalu memanggilnya dengan sebutan Oni Yamaoka Di saat itu Kazan sangat marah dan menyesal atas perbuatannya Pada saat Kazan menyesal Dia dikendalikan oleh iblis di jiwanya berubah menjadi Oni dan membunuh siapapun orang yang ada di hadapannya dengan sangat-sangat brutal Ketika Kazan masuk ke sebuah kuil Tuhan badannya merasakan panas yang luar biasa dan di saat itu para warga yang masih hidup membakar Kazan sampai mati Dan apakah lu tahu apa yang selanjutnya terjadi Ya jiwa Kazan sudah sepenuhnya lenyap dan berubah menjadi iblis Oni sepenuhnya dan setelah itu membunuh seluruh warga desa tanpa sisa Intinya Oni merupakan suatu kepercayaan suatu masyarakat terutama di negara Jepang yang kita tidak boleh takut karena Tuhan akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada dan cerita tersebut jadikanlah sebuah referensi agar iman kita selalu kuat oke cuy jadi itu cerita tentang Oni sang pembawa samurai yang mengerikan kalau lu percaya atau enggaknya itu sesuai pendapat lu sendiri jika lu suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe terakhir nama gue Febrian par jangan lupa lebih buruk hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati